Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam ngaji tengah malam sekarang jam 3 malam ya waktu Parung waktu Bogor saya ada di Parung di desa Pemagar Sari di kampung Tajur InsyaAllah perjumpaan kita di tengah malam ini bisa bercengkrama dengan Rasulullah Sallallahu'alaihi wasallam dengan kita membacakan ya hadis-hadis ucapan-ucapan Rasulullah tindakan-tindakan Rasulullah takrir Rasulullah respon Rasulullah terhadap satu keadaan dan semuanya ada di dalam ribuan hadis yang InsyaAllah kita bisa kenali satu demi satu supaya kita tumbuh rasa cinta kita kepada Allah tumbuh rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu'alaihi wasallam kita bacakan ininya dulu ya Pak artinya dulu dari Abu Muhammad yaitu Abdullah bin Amr Rasulullah Sallallahu'alaihi wasallam bersabda ada empat puluh perbuatan dimana perbuatan yang paling tinggi adalah mendermakan seekor kambing untuk diperah susunya tiada seorang pun yang mengerjakan salah satu dari empat puluh perbuatan itu dengan mengharapkan pahalanya dan memercayai apa yang dijanjikan baginya melainkan Allah akan memasukkan memasukkannya ke dalam surga hadis riwayat Bukhari manihah berarti memberi seseorang kambing betina untuk diminum susunya lalu mengembalikannya kembali sekarang kita bacakan bahasa Arabnya ya dari Abu Muhammad yaitu siapa Abu Muhammad yaitu Abdullah bin Amr radiyallahu anhu radiyallahu anhu itu artinya semoga Allah meriduinya dia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu'alaihi wasallam bersabda arba'una khuslatan a'laha manihatu atau manihatul apa ini manihatul anzi anzi enggak terlaskan manihatul anzi ma'amin amalin ya'amalu menyebabkan ade'lola in ade'lola in hadis dari Rasulullah dari Abu Muhammad yaitu Abdullah bin Amr Ya Radiyallahu anhu Dia berkata bahawa Rasulullah Bersabda Arba'una khuslatan a'laha Manihatul anzi Ma min amalin ya'amalu Bi khuslatin minha Raja'a Sawabihah Watasdiqah Mau'udihah Ila adakhalahullahu Ila adakhalahullahu Biha jannata Ruahu Ruahu al-Bukhariyu Al-Manihatu An yu'tiyahu Iyaha liya'akula labanaha Summa Yarudduha ilaih Artinya ada empat puh Perbuatan dimana? Perbuatan yang paling Tinggi adalah mendermakan seekor Kambing untuk Di perah susunya Tiada seorangpun yang mengerjakan Salah satu dari empat puluh Perbuatan itu Dengan menghadapkan Pahalanya dan Memercayai apa yang Dicanjikan baginya Melainkan Allah Akan memasukkannya Kedalam surga Kemudian Pensyarah hadis ini Menjelaskan kata Satu kata demi satu kata Dalam hadis ini Dalam Ini kitabnya Syarah Riyadu Solehin Riyadu Solehin adalah kitab Kumpulan hadis yang Disusun oleh Seorang ulang besar Jadi Syams B.S. Imam Nawawi yang tidak menikah dan wafat dalam usia 43 tahun Masya Allah Saya sudah 60 tahun 4 bulan masih belum berbuat apa-apa untuk Islam sementara Imam Nawawi Umur 43 tahun sudah melahirkan begitu banyak karya Salah satunya Riyadu Solehin ini Ya Sudah juga ada yang lebih tipis tapi terkenal yaitu hadis Arba'in Yang berisi 42 hadis Dan dikaji oleh seluruh dunia Oleh miliaran manusia Sangat efektif Sangat bermanfaat usia dari Imam Nawawi Pendek tetapi sangat bermanfaat Ilmunya berguna setelah kematian dari Imam Nawawi Penjelasan kata Khoslatan Khoslatan Khok Sot Lam Takmarbutah Takmarbutah Khoslatan Satu jenis kebaikan Artinya dari khoslatan Satu jenis kebaikan Kata khoslah Juga bermakna sifat Keadaan Atau bagian Al-Anzir Al-Anzi Kambing bertina Al-Anzi Kemudian ada Amilin Ain Alif Mim Lam Amilin Yang beramal Maksudnya seorang muslim Kemudian ada kata dalam hadis itu adalah Ma'udihah Ma'udihah Canjinya Maksudnya Apa Maksudnya Pahala yang setelah dijanjikan Allah Kepadanya Mutiara hadis Dalam hadis ini adalah Luasnya Karunia Allah Luasnya Karunia Allah Dan rahmatnya Karena telah memperbanyak Dan meragamkan Kebaikan Banyak jenis-jenis kebaikan yang bisa mendapatkan amal amal solehnya Termasuk membuang duri yang bahaya duri itu diambil kita ambil menyendirkan halangan di jalan umum itu semua kebaikan Beri minum itu kebaikan Resnium pada saudara kita itu kebaikan Serta menerima amal seseorang walaupun sedikit dan kecil seperti maniha Maniha tadi apa? Maniha itu Apa itu Al maniha Al yu'tihi Maniha itu memberi seseorang kambing Memberi pinjaman kambing betina Untuk diambil susunya Terus kambing itu tetap menjadi pemilik dari si pemilik kambing itu Dia hanya memberikan pinjaman kambing gratis untuk diperah susunya Itu satu kebaikan yang tinggi Yang nilainya tinggi Karena memberi minum Jadi mutiara hadis memberi minum kepada orang lain itu satu Apa satu amal soleh yang nilainya tinggi di sisi Allah Luasnya karunia Allah dan rahmatnya karena telah memberi Memperbanyak dan meragamkan kebaikan Serta menerima amal seseorang walaupun sedikit dan kecil seperti maniha Apabila hal ini dilakukan dengan niat yang ikhlas dan maksud yang benar Yaitulah sedikit hadis yang pendek ya Satu amal yang tinggi dengan memberikan pinjaman kambing untuk diperah susunya Itu satu apa namanya Satu amal yang tinggi nilainya di sisi Allah Kalau kita mengharapkan pahala Diodorong oleh keikhlasan Yang itu betul hanya mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!